Halo, kembali lagi bersama saya, Andi Setiadi di seri Belajar Mekresel Dasar. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan do-while loop ya. Di kepada video sebelumnya, saya sudah membahas tentang penggunaan looping dengan pornex. Nah, pada materi kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan looping dengan do-while loop. Nah, bagaimana sintaks dari do-while loop? Kita lihat dulu. Jadi, sintaksnya seperti ini. Di sini ada do, kemudian juga ada while. diikuti dengan kondisi atau logical test ya. Logical test. Nah, di bawah ini, ini adalah script yang akan kita ulang. Kemudian, di tengah-tengah bisa juga melakukan exit to ya, jika diperlukan. Terakhir, itu ditutup dengan loop. Nah, ini adalah sintaks dari do-while loop ya. Nah, ini kondisinya itu selama true ya. Jadi selama true, kondisi yang ada dalam looping ini akan diulang sampai dengan kondisi di sini, yaitu pause. Nah, itu untuk do-while loop. Nah, selain ini, do-while loop ini bisa disimpan di bawah ya. Jadi, kata while ini bisa disimpan di atas, seperti tadi, atau juga disimpan di bawah, seperti ini. Oke, langsung saja kita akan buat sebuah subrutin baru untuk belajar develop ini. Misalkan di sini saya memiliki sebuah subrutin baru, misalnya namanya subbelajar while ya. Enter, kemudian di sini saya akan coba cetak. Rank A1 kita isi dengan saya belajar Excel, seperti ini. Nah, ini kalau di alangkan, ini akan mencetak saya belajar Excel ke A1 ya. Seperti ini. Jika saya ingin mencetak dua kali, tentu ini di copy ke bawah ya. Ini kita copy, kemudian ini kita simpan di sini, dan ini diganti dengan A2. Ini kalau di jalankan lagi, ini akan mencetak saya belajar Excel selama dua kali. Kita pause dulu, kita jalankan lagi, ini yang mencetak dua kali. Nah, seperti ini. Kalau tiga kali, ini kita copy lagi. Kita simpan di bawah. Ganti dengan A3. Kita hapus. Kita jalankan lagi, ini akan mencetak tiga kali. Nah, ini jika tanpa menggunakan looping ya. Jadi, ini kurang efisien jika kita harus menulis skrip seperti ini. Nah, kita akan coba bagaimana penggunaan looping dengan do while ya. Ini kita hapus dulu. Nah, untuk do while ini, di sini perlu sebuah kondisi. Di sini saya memerlukan sebuah variable, misalkan variable i, dim i, as integer. Kemudian i ini saya isi dengan 10 atau 1 ya. 1, kemudian kita akan melakukan do while ya. Do while selama, selama apa? Selama i-nya misalkan lebih kisah dari 11. Jadi, selama i lebih kisah dari 11, itu akan melakukan ini. Misalnya, rank A. Kalau rank A1 ini tidak berubah ya. Nanti akan tetap di A1, maka A1-nya kita keluarkan. Jadi, rank A dan i. Jadi, ini akan bergerak terus. Titik value, sama dengan saya belajar Excel. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti ini. Nah, jangan lupa, karena i-nya ini adalah sebuah kondisi. Di sini kan i-nya 1. Selama i-nya lebih kisah dari 11, maka di sini perlu i-nya berubah nilai. Yaitu i sama dengan i plus 1. Misalkan seperti ini. Nah, jika ini lupa, tentu ini akan menyebabkan looping tanpanti ya. Atau infinity loop. Ini sangat penting sekali dalam do while. Merubah kondisi-kondisi ini. Jangan sampai ini tidak berubah ya. Nah, setelah itu ditutup dengan loop. Nah, ini adalah contoh dari script do while loop ya. Kita coba jalankan. Ini tabus dulu. Nah, ini kalau dijalankan akan mencetak saya belajar Excel selama 10 kali ya. Kita coba. Saya belajar Excel selama 10 kali. Nah, itu contoh penggunaan the while loop. Nah, sekarang kita coba juga misalkan ini kita simpan ke bawah. Ini juga akan mencetak kalau yang sama ya. Ini kita hapus dulu. Kita coba jalankan. Ini akan mencetak saya belajar Excel selama 10 kali. Ini itu jika di bawah. Nah, perbedaannya itu misalkan seperti ini. Jika seperti ini, itu minimal. Yang di sini itu akan menjalankan selama 1 kali minimal. Baru setelah itu dilakukan sebuah pengecekan kondisi. Tapi jika seperti ini, ini akan melakukan pengecekan kondisi terlebih dahulu sebelum menjalankan script yang ini. Nah, itu perbedaannya ya. Misalkan kalau ini kita hapus. Kemudian, ini saya isi dengan 25. Maka ini tidak akan mencetak apa-apa ya. Kita jalankan, tidak akan mencetak apa-apa. Atau misalkan disininya kita isi dengan 14 misalkan. Ini juga tidak akan mencetak apa-apa. Karena sebegitu ini 14, maka ini akan langsung pause ya. Begitu pause, ini akan langsung keluar tanpa mencetak apa-apa. Misalkan disini saya tuliskan message box loop keluar ya. Misalkan seperti ini. Ini kalau dijalankan, ini langsung loop keluar. Loop keluar. Seperti itu. Jadi tanpa mencetak ini. Nah, itu jika luwainya di atas. Tapi jika luwainya di bawah. Seperti ini. Ini akan minimal ini satu kali dijalankan. Kita coba ya. Ini kita jalankan akan mencetak di I14 ya. Di A14. Di A14, cetak sebegitu Excel. Setelah ini dicetak, baru melakukan pengecekan. Apakah I-nya true? Ternyata pause langsung keluar. Nah, itu bedanya antara menyimpan while di bawah dan while di atas. Jadi, kalau while di bawah itu, minimal script ini dijalankan satu kali. Baru dilakukan pengecekan. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, selain itu, kita juga bisa melakukan exit do ya. Yang ini. Exit do. Misalkan ini I-nya 91. Selama I, lebih kisah di 11 misalnya. Kemudian disini saya akan melakukan pengecekan. I misalkan sama dengan 5 misalnya seperti ini. Maka, exit do and if. Ini kita hapus dulu. Nah, ini kondisinya adalah, selama I-nya itu lebih kisah dari 11, maka cetak ini. Tapi, jika I-nya 5, maka exit do atau keluar dari looping ya. Nah, ini kalau jalankan akan mencetak saya direksel selama 5 kali. Kita coba ya. Jalankan, maka mencetak saya direksel selama 5 kali. Nah, begitu I-nya 5, itu akan langsung keluar ya. Kita coba lihat, step by step, bagaimana proses ini bekerja. Misalkan disini saya hapus dulu. Kemudian disini saya siapkan breakpoint. Agar kelihatan, coba ini kita ganti dulu. Option, format, di breakpoint-nya kita tambahkan. Action point, di kotornya, ditambahkan di background ya. Background-nya kuning. Seperti ini. Ini kita coba jalankan. Sekarang I-nya itu berisi 1 ya. Begitu masuk ke sini. Apakah I lebih cedih di 11? 1. Apakah 1 lebih cedih di 11? True ya. Karena true, maka ini akan menjalankan yang ini. Rank A1 itu diisi dengan saya direksel. Cetak ya. Kemudian, apakah I-nya itu 95? Itu pause. Maka akan langsung masuk ke N-if ya. Keluar. N-if. Kemudian I-nya bertambah. I-nya bertambah dan loop naik lagi ke atas. Sekarang I-nya menjadi 2 ya. Apakah 2 lebih cedih di 11? True. Kemudian ini dicetak. Dan dicek lagi. Apakah I-95 itu pause. Masuk lagi ke N-if. I-nya bertambah dan loop lagi. I-nya 3 sama. I-4 juga sama. Kemudian begitu I-5. Apakah 5 lebih cedih di 11? True. Kemudian I-nya dicetak. Dan kemudian dicek lagi. Apakah 5-95? True ya. Kalau true maka ini akan langsung masuk ke exit do. Exit do langsung keluar ya. Kesini. Ke loop. Keluar. Nah begini. Itulah step-by-step dari looping dengan exit do. Kita stop ya. Nah selain dari do while seperti ini. Do dan loop while seperti ini. Itu ada sebuah script yang versi lama yaitu menggunakan while when ya. Jadi selain the while loop ini ada juga script dengan while when. Tapi ini versi lama. While. Kondisi. Kemudian dihutup dengan when. Nah inilah versi lain dari the while loop. Nah bedanya di while when ini tidak ada exit do ya. Atau exit while. Tidak ada. Hanya seperti ini saja. Kita coba yang ini kita ganti dengan while when ya. Misalkan ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Nah kita akan coba cetak subjet excel selama 10 kali lagi ya. Dengan while when. Di sini kita cukup tambahkan while. Kondisinya misalkan i lebih krisis dari 11. Cetak ini. Kemudian when. Seperti ini. Nah ini untuk lain dari the while loop ya. Dalam versi lama. Kalau ini dijalankan ini akan mencetak subjet excel selama 10 kali ya. Jangan lupa disini tambahkan i sama dengan i plus 1 ya. Kalau tidak ini akan melakukan looping top anti. Kita coba jalankan. Sama juga akan mencetak subjet excel selama 10 kali. Jadi sama seperti dual loop ya. Yang tadi. Tapi kalau saya boleh sarankan. Gunakan dual loop ya. Daripada menggunakan while when. Karena ini adalah versi lama ya. Kemudian juga disini tidak ada exit do ya. Nah mungkin itu saja. Untuk penggunaan looping dengan dual loop. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan jika video ini bermanfaat. Silahkan subscribe. Dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.